Halo jumpa lagi di Oncufam pagi ini saya mau menanam kunyit teman-teman ini saya menemukan bibitnya nih di karangan rumah karena dulu saya pernah tanam ya dan ini dulu waktu saya panen mungkin banyak yang kececar kemana-mana itunya bonggolnya atau rimpangnya dan sekarang mereka tumbuh lagi ada beberapa pohon akan saya ambil akan saya masukkan ke dalam polybag itu ada juga disana dan disana juga ada nah saya akan tanam di polybag kenapa karena kalau disini di bawah pohon jambu ya ini tidak dapat matahari sama sekali jadi nanti pertumbuhannya tidak akan bagus makanya akan saya pindahkan ke dalam polybag saja jadi kita akan ambil dulu ini bibitnya ini bibit kunyitnya kita ambil pindahkan dulu ya kita congkai pakai parang dapat teman-teman nah ini bibitnya bagus ini sudah ada akarnya nih Dharma yang gede ini pasti tumbuh pasti hidup ya Oke kita ambil lagi yang lainnya nah ini bibit yang kedua kalau yang ini dulu memang posisi tanaman induknya itu di daerah sini ya dan setelah saya panen semua ternyata masih keluar lagi tunas yang baru hidup lagi dia maka akan kita ambil juga tengah-tengah tengah-tengah uh bagus sekali ini lihat sudah ada rimpangnya nih tapi terputus sedikit tidak apa-apa kemudian kita cari satu lagi ini ini tumbuhnya di tempat kompos-kompos ini adalah tempat saya bikin kompos ya teman-teman yang lihat ini ini daerah sini sudah banyak saya ambilin komposnya kompos daun sudah saya panen ya untuk media saya tanam sudah sini belum jadi di bagian atasnya tapi kalau bagian bawahnya sudah tebal itu komposnya sudah banyak nah ini tumbuhnya dikompos kita lihat apakah begitu dalam mana dia mau itu cabut aja ya udah dalam teman-teman kita dalam dia ini gembur banget makanya mereka suka sini tanahnya gembur kompos waduh putus putus akarnya karena masih terlalu muda dicabut jadi putus atau masih hidup enggak apa-apa kita tanam tanam aja lah ya mana tahu masih bisa tumbuh yang dua ini bagus kalau yang ini enggak tahu nanti bisa tumbuh enggak nah akarnya enggak kebawa ya kita coba aja untuk menanamnya saya sudah siapkan tiga polybag berisi tanahnya tanah pekarangan campur kompos ini sudah jadi ini tinggal ditanam aja ya Oke ini langsung kita kasih lubang lihat gembur banget karena ini kompos kompos yang tadi itu teman-teman tempat kita ngambil bibit tadi tadi untuk memasukkan tanaman kunyitnya kenapa kita pilih tanam di dalam peli bag supaya gampang mengontrolnya dan saya enggak punya lahan luas jadi bisa dipindah-pindah juga ini bibitnya kita tanam yang bagus aja dulu ya oke kita coba tanam yang ini masukkan bagian tengah ya tengah polybag terus ditimbun pinggirnya dipadatkan supaya dia tidak goyang-goyang yang terakhir ini yang putus tadi waktu kita cabut semoga saja masih bisa tumbuh dia ini oke masih ada sambungannya ada bonggulnya dibawah tadi cuma karena dicabut dan ini masih terlalu mudah langsung putus dia tidak papa semoga masih bisa keluar akar dari sini ya harapannya kita coba aja ya nah oke teman-teman ini sudah saya tanam semuanya kunyit tanaman kunyit saya menanam kunyit di dalam polybag karena lahan saya lahan sempit saya berkebun di lahan terbatas atau berkebun di lahan sempit jadi memanfaatkan polybag seperti ini saja ini pun nanti akan bagus ya pertumbuhannya dijamin bagus karena media tanamnya bagus saya menggunakan media tanam kompos campur tanah perkarangan dan juga campur sisa bakar-bakaran seperti ini saya bakar-bakar daun bakar sisa ranting-ranting di sini lalu saya campurkan sebagai media tanam nah ini kunyit ini kenapa saya tanam kami itu di rumah sangat suka eh membuat masakan dengan campuran daun kunyit ini sebagai bumbunya itu enak banget ya harum dan menambah selera makan ini daunnya agak kotor karena kemarin musim hujan jadi kecipratan sama tanah di bawah karena dia masih lebih pendek ya ini nanti tinggal dirawat saja disiram karena di dalam polybag ya butuh asupan air makanya kalau lagi panas-panas disiram kalau pas hujan tidak usah disiram nanti ini akan tumbuh daun-daun baru dan kita bisa manfaatkan untuk masakan nah jadi bagi teman-teman yang suka menanam bisa manfaatkan masakan polybag untuk menanam apa saja termasuk menanam kunyit seperti ini dan dia akan tetap tumbuh dengan baik dan selain bisa masakan daunnya untuk bumbu nanti kalau sudah besar rimpangnya juga bisa kita panen untuk bumbu jadi ada dua yang bisa kita ambil manfaatnya yang pertama daun yang kedua rimpangnya jadi tidak perlu membeli lagi ke pasar ya kalau beli lumayan juga mendinglah kita tanam sendiri aja kayak saya tanam cabai-cabai sendiri sayur-sayur sendiri dan kunyit seperti ini juga tanam sendiri oke teman-teman demikian video penanaman kunyit di dalam polybag ini adalah tips mudah untuk berkebun di lain sempit atau atau melakukan kegiatan urban farming ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Oncufarm silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru sampai jumpa lagi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati